Yang divaksin itu pejabat-pejabat dulu, supaya masyarakat percaya bahwa vaksin ini tidak menimbulkan nanti ke depannya efek samping. Bisa dilihat pimpinan kita semua di keupatan yang mungkin sudah ada divaksin, jadi mereka tidak akan takut lagi untuk divaksin. Terus harus memang kemasyarakat itu harus terjun sosialisasi, supaya mereka tidak ada rasa takut karena selama ini banyak yang gembur-gemburkan bahwa kalau kita divaksin itu ada banyak efek sampingnya. Malah kita bisa 2-3 hari bisa meninggal, itu kan itu tidak benar. Ya sekarang itu kalau memang vaksinnya nanti memang ada, jangan sampai masyarakat dibebani. Kalau benar-benar kita mau membantu masyarakat, tidak boleh ada biaya, biaya sesen pun tidak boleh. Kalau tidak ada efek sampingnya, kalau perlu ke depannya itu semua harus divaksin masyarakat. Kalau perlu program fisik kalau ada, kita tanggungkan dulu. Biayanya itu kita pakai untuk vaksin masyarakat, kita semua. Saya sendiri tidak setuju kalau dipungut biaya, mau buat apa, mau bantu masyarakat kalau dipungut-pungut. Kalau musikalegus bantu carikan jalan, jangan sampai hal ini dibisniskan lah itu, jangan sampai itu. Kan baru mau mulai, saya rasa itu sudah termasuk sosialisasi itu kalau dorang pejabat-pejabat dulu yang di ini baru masyarakat. Kalau saya sendiri setuju masalah itu, saya sendiri siap untuk divaksin kalau memang ini. Saya siap divaksin dan harus memang kita dulu, harus kita dulu, jangan sampai masyarakat dulu. Kalau kita sudah semua, pasti masyarakat akan mempercaya bahwa ini benar-benar. Tetapi intinya di situ sudah, jangan sampai ada dipungut biaya nantinya. Kalau memang kita benar-benar, mau melihat kita masyarakat kita sehat, terhindar dari COVID-19, semua divaksin, tetapi jangan sampai dipungut biaya.